Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing, kita akan belajar Ator Desk M-Vector 2024 untuk latihan bagian pemula, disini kita akan membahas cara download M-Vector CAM atau simulasi CNC ya guys, nah kalau di Ator Desk itu dia kalau dibuat CNC simulasi dia ada tambahan lagi file-nya atau program-nya biar bisa menggunakan program CNC, nah disini kan belum ada ini tampilannya, coba kita akan buka dulu Neo dulu, kita pilih yang mana aja, kita tunggu prosesnya nah biasanya kalau sudah di download, kalau sudah ada, biasanya di atas itu ada CAM ya biasanya CAM, biasanya disitu ya, di atas disini, nah disini kan belum ada nih, disini saya gunakan Ator Desk M-Vector 2024, saya akan mendownload 2024-nya, nah caranya gimana, biar CAM-nya biar muncul disini untuk simulasi CNC, oke kita akan download dulu, disini kita buka Chrome-nya atau buka mana aja lah, kita disini Ator Desk, nah disini Ator Desk M-Vector CAM 2024, kita klik disini yang atas, disini usahain kalian harus punya akun Ator Desknya guys, kalau belum nanti saya kasih tutorial cara membuat akun Ator Desknya, disini kita sama seperti ini, ini klik lagi, terus disini kita paling bawah biasanya, paling bawah, nah disini ya guys ya, Ator C-M, tinggal kita ke Genster, nah disini kita masukin dulu, login dulu, kita, saya udah bikin akun Ator Desknya, tinggal masukin aja, kita next seperti ini, kita klik aja, terus tinggal kita ke bawah lagi, tinggal lagi ke bawah, nah disini ada Empertor CAM, tinggal kita klik disini lagi, tinggal tunggu, nah disini kan ada perisinya 2024, nah disini saya gunakan Ator Desk M-Vector 2024 juga, nah harus sama ya guys, kalau tidak sama dia tidak akan support, walaupun ininya Ator Desk M-Vector biasanya udah 2024, terus CAM-nya 2022 atau enggak tetap enggak bisa ya guys di apa, diusahain sama, jangan disininya tulis 21 terus Ator Desk M-Vector biasanya 24, ya tetap dia enggak akan kebaca jadi harus sama 2024 juga, nah kita langsung aja install disini, AST tinggal tunggu prosesnya, nah disini saya akan dicepetin aja ini yang terbaru ya guys, untuk ini ya, saya tunggu-tunggu kemarin belum datang ya, sekarang udah apa, udah keluar 2024 ya mau bikin apa, kita langsung aja klik, kita klik open, kita yes aja saya tunggu prosesnya, disini loading, tinggal kita keluarin dulu deh yang lainnya, biar enggak terlalu berat ini sedang, sedang, sedang gak terlalu banyak, kalau gak salah dia hampir 200 MB atau 300 MB, kalau gak salah ya disini saya akan bikin tutorial semuanya CNC-nya, karena kemarin belum, apa, belum keluar 2024-nya, jadi saya tungguin dulu 2024-nya, soalnya saya gunain Ator Desk M-Vector yang biasanya 2024, nah harus sama ya presinya, jangan beda, dia kalau beda dia enggak support ya enggak akan kebaca, atau akan terjadi error kalau di emitter emitter emang itu harus ada tambahannya, seperti kayak Ator Desk M-Vector dan sebagainya, ini banyak tuh guys ya, tapi saya enggak tahu ininya tinggal tunggu, coba mana loading, loading, masih loading masih install, ini gak akan lama sih ini sedang download ya guys oke, tunggu sambil, sambil ngopi aja ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya beda, apa, dua email ya guys ya, dua email, jadi dia bingung dia ngebacanya, saya ngedownloadnya dia emailnya beda, yang saya gunakan beda gitu emailnya, email autodesknya, jadi terjadi elor. Jadi kita akan gunain yang biasa aja, coba kita next, soalnya saya yang pertama itu kita bikin itu dia udah kena band gitu ya guys ya, autodesknya. Nah di sini kita go to block rootnya, tinggal kita tunggu aja, nah di sini udah otomatis dia berbuka, coba, apakah elor enggak, terjadi elor enggak, kalau terjadi elor dia gunakan email yang satu lagi ya guys, soalnya saya ngedownload tadi itu dia gunakan email yang satu lagi, saya ada dua, coba tunggu ada terjadi elor enggak dia, sama nih, nah di sini kita ke bagian, yang setelah ini, kita klik ke bawah, kalau masih elor, kayaknya masih elor ya guys ya, kalau elor, di sini kita gunakan cross-line, autodesk, password, kita klik dulu, elor ya guys ya, jadi kita gunakan email yang berbeda dulu, tinggal yang ini kita renew aja, terus di sini kita close dulu, kita buka dulu di sini, gara-gara saya gunakan email yang berbeda ya guys, kita di sini kita gunakan, apalagi ini lah, kita yang begini nih deh, yang kedua coba kita gunakan, email yang ini, kita gotusin, kita klik lagi ya tunggu close-nya nah di sini baru bisa ya guys, soalnya saya gunakan email yang berbeda, pertama kan download-nya kan email-nya, email yang kedua, terus pas buka autodesk operator pro-nya dia email yang ke satu, jadi terjadi elor, ya oke, seperti itulah ya guys ya, soalnya kan pertama-tadi download-nya, autodesk yang kedua, apa email yang kedua, terus yang buka autodesk operator pro-nya dia email ke satu, ya otomatis dia nggak akan kebaca, soalnya udah ibaratnya udah, apa, pas download-nya dia udah tahu kali dia email-nya pakai email ini, seperti itu ya guys, jadi jangan ada dua email yang terjadi kayak error, seperti itu, oke kita langsung aja coba kita new aja, kita pilih yang bagaimana dulu aja, di sini kita akan bahas dikit aja ya, CIM-nya nanti saya akan bikin tutorial-nya untuk simulasi CNC atau mesin bobot atau dan milling, nah di sini udah ada CIM-nya guys ya, CIM-nya kita klik ke sini, terus di sini banyak banget faktor-faktornya akan kita bikin, seharusnya kita bikin dulu ya guys, bikin dulu untuk tiga dimensinya baru gunakan CNC-nya atau CNC milling dan CNC bobot, seperti itu, itu ya guys untuk cara download CIM-nya untuk 2024 yang terbaru, oke itu dia guys, semoga membuat videonya, mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar, mohon maaf kalau ada kesalahan ini, kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like, click, subscribe, sampai jumpa kembali guys